Halo teman-teman berjumpa lagi pada kesempatan kali ini di video kali ini masih kita membahas ya seputar technical analysis yang sering saya gunakan dalam kita melakukan trading kita sehari-hari dalam kita melakukan analisa candlestick ya analisa cat analisa secara teknik ya oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita membaca candlestick nah teman-teman seperti biasanya kita buka terlebih dahulu ya metatrader kita teman-teman buka terlebih dahulu metatrader teman-teman dengan cara klik 2 kali lalu setelah muncul seperti ini teman-teman bisa teman-teman bisa setting terlebih dahulu ataupun bisa rubah warnanya ataupun membuat metatrader teman-teman menjadi lebih nyaman ini disini saya oke disini saya akan mengatur terlebih dahulu metatrader saya nah sudah seperti ini saya menggunakan metatrader ini dengan warna candle buy nya hijau candle sell nya merah seperti biasanya pada kesempatan kali ini yuk kita bahas bersama-sama cara membaca candlestick oke banyak trader teknikal yang terutama pemula itu masih bingung ya bagaimana caranya kita membaca candlestick dengan baik ataupun benar banyak trader teknikal yang dibingungkan juga oleh banyaknya pilihan ketika kita berurusan dengan grafik ini ya namun pada kenyataannya grafik candlestick ini lebih sering digunakan ketimbang jenis grafik-grafik yang lain ya seperti kemarin yang pernah saya bahas saya ulangi disini ada grafik tiga grafik lain yaitu bar chart candlestick lalu ada line chart disini jarang saya bahas karena saya sendiri fokus menggunakan candlestick ya saya kembalikan nah grafik tersebut adalah candlestick yang sering saya gunakan memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan grafik yang lain seperti bar ataupun lain itu memiliki perbedaan ya perbedaan yang sangat signifikan ya dulu pernah saya bahas juga perbedaannya itu dari modelnya bentuknya titik tertinggi terendahnya itu berbeda sekali paling lengkap menurut saya adalah candlestick mungkin teman-teman yang ada mungkin teman-teman berpendapat lain bisa tulis di kolom komentar nah grafik candlestick ini ini sangat cocok digunakan trader jangka pendek maupun jangka panjang teman-teman karena candlestick ini dapat mengetahui periode trading ya ataupun periode pembentukannya itu dapat mengetahui langsung kecenderungan harga saat dia melakukan pergerakan ya tapi saran saya menggunakan candlestick ini usahakan sudah selesai periode tersebut kita baca harganya kekuatannya baru kita bisa menggunakannya sebagai acuan kita melakukan beli ataupun jual di pasar sering juga digunakan di pasar yaitu salah satu keunggulannya yang berada di candlestick ini adalah dia memiliki open close high close seperti biasanya sering saya bahas dia memiliki hal itu yang memudahkan kita untuk melakukan prediksi harga melakukan prediksi harga nah untuk strategi yang kita gunakan dalam candlestick itu ada beberapa bisa kita menggunakan strategi reversal kita bisa menggunakan strategi breakout kita bisa menggunakan pola pola cat pola cat satuan ataupun pola cat ganda ataupun pola cat dengan ketiga candlestick itu bisa kita gunakan untuk mengetahui kecenderungan pasar apakah pasar itu akan berbalik arah ataukah pasar itu tetap itu bisa kita gunakan menentukan strategi strategi baru yang dapat memberikan keuntungan kita yang saat ini sedang trading di pasar forex jadi mari mulai kita berbicara bagaimana caranya kita membaca candlestick ini dengan baik dan benar cara membaca candlestick ini kita bisa melihat dari titik ataupun titik high titik low titik open titik close yang ada pada candlestick tersebut jadi dengan adanya acuan itu seperti disini saya akan berikan contoh titik high seperti biasanya ini lalu ada titik low ini nah saat kita mengetahui seperti ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa candlestick ini sedang dalam kondisi buy atau kekuatan buy dengan adanya kondisi seperti ini teman teman bisa melakukan buy dengan melakukan buy di ada dua cara breakout ataupun teman teman cari reversal nya reversal itu adalah pembalikannya arah pembalikan arah terlebih dahulu baru teman teman melakukan entry posisi nah untuk poin pertama yang teman teman perhatikan saat teman teman menggunakan candlestick ini adalah teman teman perhatikan open posisi dari periode candlestick tersebut jadi open posisi ini teman teman harus perhatikan benar benar open nya itu berada dimana teman teman harus perhatikan lalu teman teman untuk pertimbangannya setelah teman teman memperlihatkan atau melihat open posisinya teman teman harus melihat juga dimana closing posisinya lalu rank ataupun rentang open close posisinya teman teman juga harus pahami dan harus ketahui berapa besar atau tinggi rank nya karena semakin besar atau semakin tinggi itu menandakan kekuatan momentum yang saat itu terjadi di pasar tersebut itu sangat besar teman teman jadi kita bisa mengikuti trend yang saat itu sedang terjadi titik 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 tersebut adalah fase dimana harga mulai dibuka dan ditutup di trend frame tersebut teman teman ataupun di periode tersebut dimana dorongan ini akan membentuk sebuah bodi sehingga kita melihat dengan jelas warna dari candlestick itu apakah warna itu akan menjadi biru merah ataupun hijau itu tergantung dari settingan kita kalau di metadrader saya disini ada warna merah dan hijau untuk warna hijau saya gunakan di candle bully saya dan warna merah di candle berry saya oleh sebab itulah penting bagi kita seorang trader untuk mengetahui perbedaan dari warna juga fungsi dari candlestick ini dalam contoh warna merah di grafik saya ini menandakan untuk candlestick turun lalu untuk warna hijau adalah candlestick naik juga bisa kita jabarkan sebagai candle hijau saya sebagai trend up ataupun candle merah saya sebagai trend down nah untuk candlestick yang tidak memiliki body disini ada akan saya bedakan dulu pernah saya juga bahas di bagaimana cara kita merubah warna grafik ataupun warna candlestick kita di bagian properties disini saya line grab ini saya kasih warna saya ubah dulu warna kuning nah ini kita cari untuk grafik candlestick yang tidak memiliki body di grafik saya saya beri tanda warna kuning itu menandakan dia tidak memiliki seperti ini teman teman ini dia tidak memiliki sama sekali body kecenderungan naik ataupun turun maka saya akan gambarkan dia sebagai warna kuning jadi teman teman ada perbedaan antara kekuatan buy yaitu candle buy atau bullish itu disini adalah hijau nanti di metatrader teman teman tinggal dilihat warnanya apa disesuaikan saja itu adalah open di bawah close di atas lalu untuk candle sell di tempat saya warna merah di atas di bawah lalu yang ketiga warna kuning saya membuat ataupun merubah warna kuning ini adalah candlestick yang tidak memiliki body sama sekali bisa sering saya sebut adalah doji itu ini warna kuning ini jika teman teman menemukan candle doji ataupun tidak memiliki body seperti ini ini menandakan dia tidak memiliki kecenderungan harga jadi kalau video saya yang sebelumnya pernah membahas tentang trend ini bisa kita kategorikan sebagai trend hijau adalah uptrend merah adalah downtrend lalu kuning adalah sideway jadi teman teman lihat video saya yang sebelumnya untuk mengetahui apa itu trend dengan dengan mengetahui hal-hal ini tadi teman teman dapat memperoleh informasi yang secara lengkap dan juga akurat cepat dalam mengidentifikasi market akan beli ataupun akan jual dan market saat ini dalam kondisi trend apa dalam jangka waktu pendek ataupun panjangnya jadi teman teman sudah mengetahui hal tersebut lalu misalnya saja kita seorang trader sudah memiliki candlestick yang ada sumbunya atau disebut dengan shadow yang merupakan indikasi harga ini telah mendapatkan harga-harga ekstrim dari titik tertinggi ataupun terendah itu juga bisa menjadikan acuan kita sebagai perdoman mengetahui dimanakah rentang harga tertingginya ataupun rentang harga terendah yang bisa kita gunakan acuan sebagai posisi menentukan titik batasan harga titik terendah ataupun tertinggi dari shadow ini jelas sangat bisa kita manfaatkan karena itu bisa kita gunakan menjadi sebuah acuan sebagai level dimana itu breakout ataupun level pantulan harga sehingga kita bisa menggunakannya sebagai acuan order posisi ataupun open posisi dalam penggunaannya di trading kita sehari-hari kita harus benar-benar memahami candlestick ini ataupun grafik candlestick ini maka jika kita benar-benar sudah memahami dan kita sudah mulai mengerti dari selok-beloknya kita dapat menentukan peluang transaksi ini dan memiliki tingkat keberhasilan yang akan lebih baik lagi mungkin dari teman-teman pertama kali bisa membaca lalu teman-teman mulai mengerti mulai hafal maka ini akan setingkat lebih baik dan lebih baik lagi sampai teman-teman benar-benar paham dengan melihat saja teman-teman sudah tahu batasannya disini kecenderungannya ini trendnya ini kita bisa lihat dari candlestick ini teman-teman walaupun kadang kita trader tidak bisa menggunakan analisis dengan hanya mengandalkan candlestick saja karena masih ada analisis fundamental tapi kita bisa memanfaatkan candlestick ini sebagai acuan kita dalam mengambil keputusan secara teknikal analisis itu kita bisa memanfaatkan candlestick ini walaupun bisa candlestick ini dipadukan dengan indikator yang lain seperti moving average stochastic ataupun RSI itu bisa kita padukan juga teman-teman nah petunjuk-petunjuk terhadap sentimen market dan pergerakan harga ini juga bisa terlihat dari candlestick ini tadi maka banyak trader-trader yang profesional ataupun senior itu sudah banyak mengetahui tentang kebiasaan dari pasar ini dengan melihat secara sepintas candlestick tersebut dan mencari pola-pola yang spesifikasi ataupun spesifik mengenai pembalikan ataupun penerusan dari sebuah harga di masa yang akan datang nah itu tadi ya teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada kesempatan kali ini tadi kita membahas bagaimana cara kita membaca candlestick dengan benar dan apabila tadi dalam penyampaiannya saya ada kesalahan kata lalu teman-teman ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar ataupun kita bisa sharing-sharing sama sama di kolom komentar saling menyambung silaturahmi sesama trader lalu teman-teman pemula yang baru saja melihat channel saya bisa bantu saya like komen share ataupun subscribe channel saya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa trading lebih baik lagi sekian video saya salam profit konsisten selamat menikmati selamat menikmati